Program SDC, Skill Development Center, adalah bagian pelatihan pokasi dalam menjawab tantangan ketenaga kerjaan nasional. Salah satunya yang sedang digalakan di PMK Bandung Barat melalui di Snackertrans, yaitu membuka peluang-peluang usaha untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya. Setelah kukasi pelatihan di Snackertrans, Dede Leo S. saat ditemui di tempat kerjanya, program SDC ini sangat bagus karena program ini tidak semua daerah, kabupaten, atau kota bisa dijadikan pilot proyek untuk SDC. Program yang sangat bagus karena ini program tidak semua daerah, kabupaten, kota itu dijadikan pilot proyek untuk SDC. Beberapa contoh kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana itu adalah pertanian-pertanian pemberdayaan masyarakat yang sudah ada di beberapa wilayah di selatan, di wilayah selatan di Sinangkerta, di Cililin, di Ciampelas, di Cipongkor, itu sudah ada. Nah yang terlihat oleh kita yang saat ini adalah di PMK, kalau tidak salah itu 10 hektare kurang lebih, itu sudah dimanfaatkan dan sudah berjalan, kalau tidak salah hasilnya pun sudah ada. Terkait pelatihan-pelatihan SDC tahun 2021 ini sedang mengupdate data yang nantinya akan disosialisasikan kepada para kepala desa. Di 2021 ini baru kita saat ini sedang mengupdate data, bila mana data itu sudah update, baru nanti kita akan sosialisasikan lagi ke para kepala desa, agar pelatihan yang kita berikan ini dapat berkelanjutan di tingkat desanya. Proses verifikasi pun dilakukan bulan April ini, agar secepatnya mendapatkan data terbaru. Karena kita program pelatihan, kita akan menerima apa yang diinginkan dari desa itu. Misalkan desa itu ingin pertanakan, oke kita latih pertanakan. Nah nanti desa menyiapkan lahan tidurnya atau masalah pembiayaannya dari BUMDESnya, itu silahkan bentuknya. Umum, dia boleh lulusan SMA, yang baru lulus, boleh yang memang dia menganggur atas usulan dari desanya, atau memang yang dia memang ingin berwirausaha tapi tidak memiliki dana. Beliau pun berharap agar tumbuh wirausaha-wirausaha baru berdasarkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Berikut capaian program SDC selama tahun 2020 di bidang peternakan puyuh dan pertanian kacang edamame yang berada di Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Celilin, Bandung Barat. Dari PMK Bandung Barat, Ica dan Dudikotok, Hadas TV mengabarkan.